Ada yang request ke saya, Kang bagaimana cara memasang saklar bardi, tolong buatkan secara simulasi. Padahal saya sudah buat ya di video sebelumnya tentang pemasangan saklar bardi ini, silakan praktiknya, linknya ada di sini, di klik saja jika teman-teman pengen langsung praktiknya, karena di sini saya jelaskan secara simulasi saja. Nah ini adalah saklar bardi atau bisa dikenal juga dengan saklar IoT, yang sekarang sudah pada zamannya banyak yang memakai saklar seperti ini, atau saklar IoT. Dan sekarang bagaimana cara pasang saklarnya, bagaimana cara pasang kabelnya, seperti ini teman-teman. Sebenarnya di manual booknya sudah tertera juga ya, untuk perwiringannya, di sini saya akan jelaskan dulu untuk belakangnya. Jadi di sini ada inputan L, lain, atau bisa kita sebut juga yang fasanya, dan ini yang N, bisa kita sebut juga netralnya. Ini adalah inputannya. Dan untuk outnya, ini ke masing-masing lampu teman-teman. L1, L2, L3 ini ke masing-masing lampu. Jadi di sini pemasangannya 3 buah lampu teman-teman. Dan kalau kita lihat di manual booknya, pemasangannya seperti ini sebenarnya. Sudah jelas ya sebenarnya. Tapi jika teman-teman masih awam, kita akan bahas secara simulasi. Kita jelaskan dulu ini. Jadi dari N dan L ini ya, inputannya adalah fasa dan netral. Di sini tulisannya live, atau bisa kita sebut juga fasa. Ini adalah netralnya. Jadi L1, L2, L3 ini masuk ke lampu, dan dari lampu ke masing-masing netralnya. Bisa digabungkan saja, silakan. Nah ini adalah wiring diagram secara simple ya, secara sederhana. Tapi di sini saya akan buatkan simulasinya yang paling mudah. Bisa disimak teman-teman. Nah di sini kita bahas bagaimana cara pasang simulasi. Di sini ada 3 buah lampu yang akan kita pasang. Yang di sini ada saklar bardinya, atau saklar ayoti. Di sini juga sudah ada inputan LN dan outnya L1, L2, L3. Nah di sini ada fasa dan netral dari KWH meter. Yang fasa ini kita bisa langsung hubungkan ke LN. Ini adalah lubang bautnya yang LN, teman-teman. Jangan sampai salah nih. LN ini adalah fasanya. Lalu kita pasangkan juga yang netralnya. Yang netral ini kita hubungkan langsung saja ke N yang ada di saklar bardi ini. Ini adalah bautnya. Teman-teman harus perhatikan. Ini adalah fasa netral dari PLN. Langsung masukkan saja ke bardi, teman-teman, atau ke saklarnya. Dan ada yang bilang kenapa sih di saklar itu ada netralnya. Katanya kan tidak boleh ada netral. Ya karena ini adalah saklar ayoti, teman-teman. Membutuhkan netral. Supaya apa? Supaya nanti bisa masuk ke area jaringan YP. Maka dari itu saklar ini khusus boleh ada netralnya. Untuk selanjutnya kita pasangkan yang L1, L2, L3 ini. Yaitu ke masing-masing lampu. Seperti ini, teman-teman. Lihat. Yang L1 kita bisa hubungkan ke lampu 1. Yang L2 hubungkan ke lampu 2. Dan L3 hubungkan ke lampu 3. Saya bedakan warna kabelnya. Lihat. Supaya teman-teman pada paham. Jadi ke masing-masing lampu saja dipasangkan seperti ini. Lalu yang dari lampu sini, ke masing-masing lampu ini ya. Yang netralnya langsung hubungkan saja ke netral PLN. Nah digabung-gabung seperti ini. Tidak apa-apa. Digabung-gabungnya teman-teman maksimalkan rapihkan saja. Teman-teman pasti pada paham untuk cara merapihkan, cara menggabungkan netral ini. Karena ini hanyalah simulasi. Jadi pemasangannya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika sudah pemasangan seperti ini, teman-teman pasti sudah bisa menjalankan saklar bardinya. Tinggal teman-teman setting di HP-nya. Bagaimana cara mengaktifkannya. Saya juga sudah share untuk video cara mengaktifkan saklar ini. Silakan teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya. Oke, jadi itu cara simulasi pemasangannya. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.